Begitu penasaran yang saya dengan hasil video dari Brika AE Maktiketis ini Saya gunakan untuk opening di video kali ini Min, ada promo nih untuk pembelian Brika Maktiketis Hmm, oke, saya kasih promo untuk customer-customer yang dibeli di bulan Februari ini Untuk order promonya, saya sekalian terus video ini dan akan kita pasang di akhir video Berikut adalah penampakan dari Brika Bipro 5 Alfa Edition Grey atau Wabu Sebagian depan kita mendapatkan LCD berukuran 0,5 inch Lalu ada satu tombol yang cukup besar disini yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan Brika Dan juga untuk mengganti mode foto maupun ke mode video Di bagian atas kita mendapatkan tombol shutter yang juga berfungsi untuk menyalakan wifi Di bagian samping kita mendapatkan dua buah tombol up dan down Lalu juga ada lubang speaker Di sisi lainnya kita mendapatkan slot untuk memasukkan memori Lalu juga ada port micro USB Lalu port HDMI Dan juga port untuk mic eksternal Di bagian belakang kita mendapatkan layar sebesar 2 inch Di bagian bawah adalah letak baterai Dan juga ada lubang screw Namun lubang screw ini ukurannya 0,25 inch Yang itu bukan menupakan lubang universal yang dapat kita langsung tancapkan tripod ke sana Sehingga untuk menggunakan tripod Kita harus masih menggunakan skeleton case Yang untungnya Brika Memasukkan dalam Bawaan paket Di saat Anda membeli Brika Pastikan Anda mendapatkan kartu garansi resmi Satu tahun dari Brika Mekanisme tutup baterai dari Brika Mark III ini Lebih baik dibandingkan Brika-Brika sebelumnya Karena tinggal kita buka kuncinya Dan dia akan otomatis mengangkat ke atas Sehingga untuk mengeluarkan baterai kita menjadi lebih mudah Baterai Brika ini Biasanya dapat merekam di resolusi paling tinggi sekitar 45 menit Buat kalian yang merasa satu baterai tidak cukup Inficom menjual baterai cadangan yang dapat digunakan Untuk Brika AI Mark III S ini Dan baterai Brika ini adalah baterai yang bisa digunakan untuk semua tipe Brika Mulai dari Brika AI Lite, Brika Alpha Edition 4K, Alpha Edition Mark II S, hingga Mark III S Buat kalian yang ingin tahu harganya Dapat menghubungi kami melalui DM Instagram Ataupun nomor WhatsApp kami Kita juga menjual dual charger yang dapat mencas dua baterai Brika secara bersamaan Jangan lupa memasukkan memori Ke dalam Brika yang ingin kita gunakan Lalu setelah sudah ada memorinya Yang harus kita lakukan adalah memformat memori tersebut Di kamera Brika Ini adalah tampilan awal layar belakang Brika Di saat kita menyalakan Brika Di sini ada beberapa indikator Seperti mode yang kita gunakan Apakah kamera atau foto, lalu ada memori Logo mikrofon, logo baterai Juga serta video resolusi yang kita gunakan Dan jika kita ubah ke mode foto Maka di sini menunjukkan resolusi foto yang kita gunakan Di bagian depan Layar bagian depan Di situ juga ada beberapa indikator Seperti indikator memori Lalu juga ada mode yang kita gunakan Indikator baterai Dan di saat kita menggunakan mode foto Di sini menunjukkan adalah Berapa banyak foto yang bisa kita ambil Tergantung dari misalnya memori kita Dan jika kita ubah ke mode video Maka logonya juga akan berubah Iconnya juga akan berubah Dan di saat kita menyalakan wifi Logo wifi juga akan muncul di LCD depan ini Untuk menghubungkan Brika dengan smartphone Jangan lupa kita untuk menginstal aplikasi Aplikasi Brika AE 3S Lalu aktifkan wifi Brika Search wifi di smartphone kita Dan jika sudah terhubung Buka aplikasi Brika Melalui aplikasi ini Kita dapat mengatur mode yang ingin kita gunakan Mode foto bisa brush atau timer Kita juga dapat mengganti ke mode video Di sini juga ada beberapa mode video Yang bisa kita beli Lalu juga untuk resolusi video yang ingin kita pakai Begitu juga dengan resolusi foto yang ingin kita gunakan Dan untuk melawan mode perekaman Di sini juga kita bisa lakukan melalui smartphone Kita juga dapat melihat hasil dari foto maupun video Yang kita ambil Dan kita juga dapat menownloadnya Kita juga dapat melihat hasil foto atau video yang kita ambil Di Brika Melalui menu playback Untuk mengganti resolusi video Pastikan kita berada di mode perekaman Lalu tekan tombol panah atas Masuk ke setting Dan kita bisa memilih resolusi yang ingin kita gunakan Begitu juga di saat kita ingin mengatur resolusi foto yang ingin kita pakai Pastikan kita di mode foto Lalu tahan panah atas Dan masuk ke menu setting Sekarang kita gunakan Brika Alpha Edition 3 ini untuk vlog Dan kita tes di resolusi 4K 30fps Dan untuk memudahkan ketika kita membuat video vlog Kita gunakan bantuan tripod ulansi MT-Met Plus Dan supaya bisa kita pasang di ulansi MT-Met Plus Maka kita harus menggunakan skeleton case Dan tidak lupa Kita juga tes Mix bawaan dari Brika Alpha Edition Mark 3S Oke ini sekarang kita coba membuat video vlog Dengan menggunakan implika Alpha Edition Mark 3S Yang abu-abu grey Dengan menggunakan mic clip-on Bawaan dari Brika Dan ini hasil videonya di resolusi 4K 30fps Dengan jarak antara objek dan juga kamera Sepanjang lengan saya Dan hasil videonya seperti ini 170 derajat Oke Kondisi dalam ruangan Kita tidak menggunakan lampu Karena masih cukup terang Jadi kita hanya menggunakan cahaya matahari Yang masuk Ke dalam ruangan Oke Ini kita coba tes micnya juga Tes tes 1 2 Tes 1 2 Sekarang kita coba Untuk membuat Clock Di outdoor Mencahaya matahari langsung Ini sekitar jam Sengah 10 pagi Cahayanya tutup perik Dan Saya coba untuk tidak menggunakan mic clip-on Jadi ini menggunakan mic bawaan dari Brika Alpha Edition Mark 3S Seperti ini hasilnya Kelenggapan yang tidak ada di Brika Bipro lainnya Selain AE 3S adalah remote Disini kita mendapatkan remote Yang fungsinya dapat digunakan untuk Mengganti mode foto Ataupun video Dan juga melakukan pengambilan gambar Dan juga video Jika kita diada Di mode video Dan kita tekan logo video Maka dia akan melakukan perekaman Dan kita tekan sekali lagi Maka perekaman akan dihentikan Dan jika kita menekan logo Foto Maka akan berubah Jadi ke mode kamera Untuk tombol yang paling atas ini Dia tidak bisa untuk mematikan Dan menyalakan Brika Pada saat kita tes Tapi hanya untuk mematikan dan menyalakan LCD Brika memberikan kelengkapan bawaan Handstrap Dan juga velcro Ini bisa digunakan untuk memasang remote Brika ini Ke monopod atau tongsis yang kita punya Dan ketika remote sudah terpasang di monopod dan tongsis Kita juga dapat memasang tongsis tersebut Mengabungkannya dengan ulansi MT14 Sehingga monopod dapat berdiri dengan sendirinya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!